Sosok Koordinator Penonton Bahkan akhir-akhir ini nama Eli Sugigi kembali mencuat karena perselisihannya dengan Ulfri anaknya. Kedekatannya dengan berondong bernama Irfan membuat sang anak kembali meradang. Apakah sosok Eli Sugigi tak lupa dengan image-nya sebagai seorang ibu? Ternyata bukan tanpa sebab. Jika wanita yang kerap di Sapa Poel ini cenderung untuk dekat dengan para pria muda. Pengalaman pahit di masa kecil menjadi akar atas pilihan hidupnya saat ini. Aku dari kecil hidup aku sudah tidak sama orang tua karena dilempar sana, dilempar sini karena orang tua susah kan. Jadi aku banyak yang mengut. SD aku dipungut di sini. Sampai terakhir aku di pesantren Altonia, sampai SMA aja aku dipungut di Joglo sama temen itu, Maya. Aku nyari uang sendiri, nggak boleh kasih uang sama orang tua. Pas-pasan dikasih orang tua itu cuma 200 rupiah. Tapi aku butuh temen-temen, aku liatin kok enak makan, jajan gitu. Aku sekolah aja dulu, kalau nggak punya uang jalan kaki gitu kan. Pengen baju seragam aja nih untuk sekolah di kosidahan. Aku cari uang sendiri, disuruh ke warung, disuruh nyuci, disuruh beli ke warung. Kukumpulin sampai baju masih harga 5 ribu. Aku pengen mengikut kosidah di sekolah pesantren aku. Aku pengen dapat baju putih, tangan panjang. Aku jalan kaki dari Cipinang ke Cinegara untuk beli baju seragam itu. Itu aku gigih dari gajis tuh, udah gigih banget aku cari uang gitu kan ya. Merasa tidak cantik dan berhutang budi dengan seorang pria penjual roti sekaligus mengamen, Elin menikah dengan Arifin, suami pertamanya. Datanglah Arifin, dia ngebantu aku untuk bayar keruterakan, karena aku kan sempat sakit. Aku sempat sakit, apa, sebut untuk. Dia ngamain di Blok M gitu kan ya, untuk kasih makan aku gitu kan ya. Oh, gitu kan ya? Nah, dari situ datanglah orangtuaku. Kenapa? Serius kan sama Pua Eli gitu kan ya. Ya aku seriusan, ya aku nikahin dia, tapi keluarganya nggak setuju. Keluarga Arifin nggak setuju, karena dia anak bontok dari orang Jawa, biasanya kan dapetin harus orang Jawa juga ya. Tapi Arifin nekat untuk nikahin aku. Di situ lah aku lihat kesungguhan dia. Dengan fisik aku yang seperti ini gitu kan ya. Pak Eli mengatakan bahwa dengan fisik aku seperti ini. Emang, Pak Eli seperti apa bersih gitu kan? Dulu aku tuh jelek banget, hitam, kurus gitu kan ya. Semarang bisa jaga kulit lah bersih karena punya duit ya. Dulu tuh aku nggak bisa beli yang body aja, nggak bisa. Beli apa aja, nggak bisa. Beli untuk bedak aja aku nggak bedakan dulu. Nggak pernah dan-dan. Hitam lah gimana sih, orang kurus, hitam. Bagi aku begini kan gitu kan ya. Mungkin orang membana aku sebelah mata. Sampai umur 20 pun aku masih punya. Yaitu Arifin yang maksud sama aku. Eli Sugigi dan Arifin merasakan sulit berumah tangga. Terutama saat kesulitan ekonomi menerpa. Kena musibah lagi mobilnya Arifin. Dicolong orang jam libur pagi. Dia dibacok. Tapi dia bertahan hidup demi aku dan aku lebih sama yoga. Selain mengalami kesulitan ekonomi, Mo Eli juga sering mengalami kekerasan. Jujur ya, di saat rumah tangga sebelum Arifin kecelakaan, aku tuh banyak dipukulin sama Arifin. Sebelum kejadian itu, dia banyak mukulin? Aku sering dipukulin, tapi aku nggak buat cerita sama orang tua aku. Sejak pacaran aku udah dipukulin. Sejak pacaran? Iya. Pukulinnya sebenarnya? Dia cemburu, dia cemburu sama laki-laki. Aku cemburu, dia cemburu sama laki-laki. Aku cemburu, dia cemburu. Bentuk mukulinnya seperti apa? Mukulinnya ya, misalkan di tojok. Puk-puk-puk digeret, ditarik, diseret-seret dari pintu. Aku ditarik, tapi aku sabar. Selain itu, ada lagi nggak kekerasan fisik lainnya? Depan yoga. Saat itu, depan yoga, aku di kepala aku buak-buak. Aku pusing, aku pusing. Sampai akhirnya dia masuk ke rumah sakit itu, aku pernah bersumpah. Gimana rasanya kamu nanti kalau kamu ditunjukin orang, kamu di kepukulin orang, lalu kamu ngerasain. Gimana rasanya kamu nanti kalau kamu ditunjukin orang, kamu di kepukulin orang, lalu kamu ngerasain. Saya begitu kan. Kamu sampai ini kamu kebukulin istri sendiri. Sering melihat sang ibu dipukul, Ulfi tumbuh dewasa menjadi sosok yang keras. Ulfi juga agak keras adatnya. Ngambek, terus dari kecil tuh. Aku emosi sekarang, aku pukul juga, Ulfi aku gebuk gitu kan ya. Ini pukulin juga? Iya, karena aku emosi. Uang susah, jadi uang susah, makan susah. Ngambek terus Ulfinya gitu kan ya. Pengen ini, pengen ini gitu kan ya. Setelah kita kan gak bisa merutin. Lima tahun menjomblo, di usia 41 tahun, Mpo Eli bertemu dengan sosok mahasiswa bernama Bagus, yang baru berusia 20 tahun. Bersama Bagus, pernikahannya hanya berlangsung 3 bulan saja. Tak selang begitu lama, Eli Sugigi kembali terpincut dengan berondong beristri tiga. Bahkan saat hendak pergi berbulan madu, Aldo, suami ketiganya, ketahuan telah menghamili wanita lain. Walau pedih, pernikahan sirinya dengan Aldo bertahan hingga 1 tahun lamanya. Dan akhirnya tahun 2015, Eli Sugigi bertemu dengan Ferry. 2015, temu sama Ferry ya? Iya. Oke, Ferry itu pekerjaannya? Penonton ala lain. Saat-saat kita percayaan baik, perhatian. Setelah menikah, mulailah. Mulai mengatur-ngatur aku, mulai egois. Menternya gimana tuh? Mulai ada cewek-cewek WhatsApp-an sama dia. Kalau ribut, siapa yang lebih dominan? Siapa yang lebih galak? Dia pergi. Kalau ribut? Iya. Dia pergi? Pergi. Oh, Eli galak apa sama dia? Galak dong. Aku jadi semakin galak. Saat itu ketahuan seringku, satu kata, satu tabokan. Misalnya satu tabokan berarti gimana tuh? Misalnya dia ngomong A. Ngomong gini, aku suka sama cewek, bulunya banyak di tangan. Aku sama cewek, betisnya bagus. Putih. Aku gini, nih, betisnya putih apa nggak? Hitam. Pok! Aku tabok dia sekali. Ini ceweknya aku ajak sendiri. Kamu WhatsApp-amu nggak pernah ngaku, WhatsApp-amu nama cewek. Ini buktinya ada. Di-capture sama dia. Kamu sayang-sayangan sama dia. Saya nabok lagi. Karena aku saking sakitnya, saking emosinya, saking galaknya, aku terserah di melaporkan polisi, aku nabok dia. Karena udah sakit hati saya di situ. Pada saat mukul suami, ada perasaan seperti kemarahan? Saat aku dibukul dulu. Ya, aku marah. Ini rasanya saat aku dulu dipukul sama suami. Oke. Di begini rasanya kamu ngerasain, aku dulu pernah dipukul. Jadi jatuhnya ke feri aku dulu. Jadi pelampiasan ke dia. Maka dia dihajar segala macam adalah pelampiasan bentuk dari waktu lalu itu ya. Iya. Nah, akhirnya berapa lama dia ngajukan bugatan terpisah? Aku. Dia pisah rumah 3 bulan. Aku mengajukan cerai sama dia. Dia nggak mau cerai juga. Dia nggak mau datang ke pengadilan. Akhirnya aku bolak-balik, memutuskan pengadilan pun membosok lagi. Oke, cerai. Sedang bawa saksi. Itu pengadilan sama ya? Beda. Di situ aku janji, Pak, di sini di selatan. Aku nikah di selatan kan. Pak, aku maaf ya. Aku janji nggak mau ketemu sama bapak-bapak lagi. Aku nggak mau menikah lagi. Di situ aku janji. Janji di situ nggak mau menikah lagi? Aku janji. Aku nggak mau menikah lagi. Aku malu sama meja hijau. Aku malu sama palu ketukan itu. Aku malu banget ya. Kalau bisa aku menikah lagi, aku bawa palu sendiri aja, Pak. Aku ngetok sendiri. Aku gitu ya. Walaupun berkali-kali dikecewakan dan dimanfaatkan, terutama oleh Brondong, Poeli lagi-lagi tergiur dengan ketampanan pria muda bernama Irfan. Datang lah P.O.P.eli. Mau tau nomor teleponnya Irfan nggak? Nggak ah. Nggak, gue jadi ben Brondong lagi. Gue janji gak ben Brondong. Maaf, hakim, kan? Ternyata selo gitu. Kalau udah abisnya terenang nggak ketemu. Ya boleh juga deh. Boleh di situ kumpartemen sama Irfan. Kita berjanji sama Irfan. Kak, kalau kita pacaran, kita akan putus. Kalau kita nikah, kita akan kasih cerai lagi. Sepertinya. Jadi kita lebih enak begini kak, deket terus gitu kan ya Kita akan sambung terus teratur kami kita Berbagai macam emosi yang terlihat dari Mpo Eli saat di wawancara saya tadi Marah, sedih, kesal dan seorang tertawa kita melihat Dan ia menceritakan peristiwa pengalaman hidupnya Seperti apa sih sebenarnya ekspresi yang sesungguhnya Yang ia pikirkan saat ia menceritakan peristiwa tersebut Kita akan menganalisa berikut ini Ekspresi pertama Ini adalah ekspresi Mpo Eli saat ia menceritakan mengenai anaknya Pada saat ia menceritakan Anda perhatikan Alisnya mengarah ke dalam seperti ini menukik tajam dan kemudian ada kerutan di tengah-tengah Ini menggambarkan adanya kemarahan Namun bersamaan air mata menetes Lihat disini Disini menetes Kesedihan yang muncul Menutup mata itu menggambarkan ketidakmampuan ia untuk menghadapi kenyataan yang ada Mengapa ekspresi seperti ini Ia mengatakan bahwa pada waktu itu ia kerap sekali memukul Ulfi Tapi terlihat kesedihan dan kemarahan Serta tidak berani menyiap kenyataan yang ada Ini menggambarkan bahwa ia tidak bermaksud seperti itu Ia merasa sedih dan sakit saat harus menyakiti anaknya Yang begitu ia cintai Ekspresi selanjutnya Ini adalah ekspresi Pak Eli saat ia menceritakan pemukulannya terhadap suaminya yang keempat Yaitu Ferry Pada saat kapan ia melakukan pemukulan Pada saat suaminya itu selingkuh dan ketahuan oleh diri Satu kata satu pukulan Nah lihat disini pada saat ia menggambarkan Terlihat sekali jelas kemarahan Dan anda lihat Saya melihat sebuah ekspresi wajah yang berbeda sekali dari ekspresi Pak Eli di awal bertemu dan saat dialog Terlihat sekali kemarahan yang begitu dasyat dan perhatikan matanya menatap dengan begitu tajam Menggambarkan kemarahan dan dendam yang ia rasakan Karena ia pernah berada di posisi dipukuli oleh laki-laki dan bertubi-tubi Dan itu alasan kenapa dia memilih usia yang jauh di bawah dirinya Sebagai pampiasan dia atas peristiwa dia pernah mendapatkan perlakuan kekerasan Dari suami Sebuah pemikiran perasaan Dari kecil tumbuh besar tanpa ada yang mengajarkan dirinya Untuk mengenal emosi Sehingga mengakibatkan Pak Eli tumbuh menjadi individu dengan keperibadian yang kurang memiliki kematangan Pada saat mengelola perasaan yang hadir Sehingga mengakibatkan ia kerap kali Pada saat mengambil keputusan kurang mempertimbangkan banyak aspek lainnya Apa yang akan saya ungkap selanjutnya saksikan on the spot review Terima kasih telah menonton! Terima kasih.